Mengecam dan mengutuk dengan keras aksi penculikan, tindak kekerasan, serta penganiayaan dengan sangat sadis terhadap saudara kami Imam Maskur yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres beberapa waktu yang lalu. Peristiwa penculikan dan penganiayaan berat tersebut telah menghilangkan nyawa saudara kami Imam Maskur. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan dan solidaritas dari seluruh rakyat Aceh. Karena itu kami menuntut dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staff Angkatan Darat untuk mengadili pelaku tindak penganiayaan yang telah hilangnya nyawa saudara kami tersebut dengan seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Panglima TNI, Laksamana TNI, Yudo Margono, saya Fahrul Razi, Ketua Komite 1 DPDRI yang juga senator dari Provinsi Aceh. Pada pagi ini mendengarkan informasi yang viral di media terkait dengan meninggalnya warga Biren atas nama Imam Maskur, di mana telah dilakukan penyiksaan hingga menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Oknum Pas Pampres atas nama RM. Oleh karena itu, saya meminta agar ditegakkan keadilan yang seadil-adilnya, oleh karena itu untuk menjaga nama baik dan juga menegakkan keadilan serta hukum. Kami meminta kepada Panglima TNI dapat ditindak tegas dan juga dihukum sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, hingga pemecatan karena ini menyangkut dengan hilangnya nyawa warga Indonesia. Hotman Paris minta pihak TNI beri penjelasan ke publik tentang dugaan Oknum anggota Pasukan Pengaman Presiden, Pas Pampres, terlibat aksi penculikan hingga pembunuhan. Korban penculikan hingga pembunuhan yakni Imam Mas Sikur, pria asal Aceh dan setahun ini buka usaha di Jakarta. Pengacara kondang Hotman Paris tak terima atas kematian Imam Mas Sikur di tangan Oknum Aparat Negara. Bahkan Hotman Paris minta Panglima TNI untuk buka suara terkait meninggalnya Imam Mas Sikur. Pasalnya diduga Imam Mas Sikur mengalami penganiayaan oleh Oknum TNI yang juga pas Pampres. Mengetahui kasus kematian tersebut, Hotman Paris dengan cepat mengambil tindakan. Ia langsung menyentil Panglima TNI untuk bisa memberikan klarifikasi. Hal itu diungkap Hotman Paris melalui unggahan di Instagramnya. Hotman Paris mempertanyakan aksi tak manusiawi yang dilakukan Oknum pas Pampres tersebut. Apa benar Oknum TNI pembunuhnya? Mohon Panglima TNI berikan tanggapan tulis Hotman Paris di kutip sripoku.com dari Instagram at Hotman Paris Official, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Ia pun meminta warganet untuk memantau kasus kematian Imam Mas Sikur. Ayok semua netizen ikut bersuara. No viral no justice. Di tempat yang sama, Hotman Paris menyematkan video klarifikasi dari pihak yang mengurus kasus Imam Mas Sikur. Dalam video tersebut, seorang pria membeberkan kejadian yang dialami Imam Mas Sikur. Terungkap Imam Mas Sikur yang baru berusia 25 tahun mendatangi Jakarta untuk merantau. Lalu mendapat pekerjaan di daerah Tangerang. Tepat di kawasan tersebut, Imam Mas Sikur diculik Oknum pas Pampres. Diungkap pria dalam rekaman suara bahwa pelaku yang menculik Imam Mas Sikur meminta tebusan sebanyak dua kali. Tebusan pertama diminta dua pekan sebelum kejadian Imam Mas Sikur viral di media sosial. Sebelum kejadian hari ini Mas Sikur dan rekannya berdua mereka telah diculik dan dimintai tebusan 13 juta rupiah, ujar pria dalam rekaman suara yang diungkap Hotman Paris. Dikutip sripoku.com, Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Permintaan tersebut direspon oleh rekan Imam Mas Sikur bernama Leman. Uang 13 juta rupiah diberikan kepada pelaku namun Imam Mas Sikur tak kunjung dibebaskan. Sudah ditebus oleh rekannya bernama Leman, waktu itu, katanya. Setelah itu, kejadian kedua semakin membuat tercengang karena pelaku meminta tebusan 50 juta rupiah. Ini kejadian kedua, dua pekan sebelum kejadian ini sudah dimintai tebusan, jelasnya. Kejadian di hari H ini dimintai tebusan 50 juta rupiah, imbunya. Ia lantas membeberkan kronologi singkat Imam Mas Sikur diculik oleh pelaku. Terungkap bahwa Imam Mas Sikur diculik ketika berada di tempat usahanya. Ketika itu, Imam Mas Sikur bersama dua rekannya. Namun rekannya berhasil melarikan diri sementara Mas Sikur dimasukkan ke mobil, ungkapnya. Warga setempat sempat ingin menyelamatkan Imam Mas Sikur namun sayang hal itu tak terjadi. Sebelumnya, warga di situ sempat ingin membantu namun karena ada suatu hal jadi gak bisa, katanya. Terungkap dari kejadian tersebut total pelaku ada lima orang. Saat ini tiga di antaranya sudah ditangkap. Sisa dua orang lagi yang masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Sementara itu, sebelum meninggal dunia, Imam Mas Sikur mengalami kondisi yang memprihatinkan. Tubuh pria berusia 25 tahun ini mengalami patah hingga luka-luka di beberapa bagian. Mas Sikur mengalami patah tulang di bagian rusuk, rahang dan penganiayaan di badan bagian lain, tambahnya. Komadan Pas Pampres Maijen TNI Rafael Granada Baai mengaku kasus pemuda Aceh tewas diduga dia niaya anggota Pas Pampres sudah ditangani oleh Pondam Jaya. Diketahui, seorang pemuda warga Aceh asal desa Mon Kelayu, Bireen, Imam Mas Sikur, 25, diduga menjadi korban penganiayaan hingga tewas oleh seorang oknum anggota Pas Pampres. Dikutip dari Serambinyus, korban didatangi oknum anggota Pas Pampres di rumahnya lalu kemudian dibawa sebelum kemudian meninggal setelah dia niaya. Terkait kejadian penganiayaan di atas. Saat ini pihak berwenang yaitu Pondam Jaya sedang melaksanakan penyelidikan terhadap dugaan adanya keterlibatan anggota Pas Pampres dalam tindak pidana penganiayaan, ujar komadan Pas Pampres. Minggu, tanggal 27 Agustus tahun 2023. Menurutnya terduga pelaku oknum anggota Pas Pampres tersebut saat ini sedang diperiksa. Terduga saat ini sudah ditahan di Pondam Jaya untuk diambil keterangan dan kepentingan penyelidikan, tuturnya. Ia menegaskan, apabila oknum anggota Pas Pampres tersebut terbukti terlibat dalam penganiayaan hingga tewas, maka akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila benar-benar terbukti adanya anggota Pas Pampres melakukan tindakan pidana seperti yang disangkakan di atas pasti akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, katanya. Menurutnya hanya satu oknum anggota Pas Pampres.